Hai ganteng doang nonton kagak di subscribe canda subscribe Hai guys kembali dengan ini pada video kali ini gue akan share tutorial cara buat video jadi juduk dan belakang sel musuh tentunya menggunakan lagu DJ yang lagi viral di tiktok untuk hasilnya akan menjadi seperti ini Hai jika sudah melihat akhirnya langsung saja kita ke tutorialnya seperti biasa kalian buat projek baru ya dan jika sudah kalian buat projek barunya disini terlalu bentar sini kalian masukkan itu bentang audionya ya bentang audionya ada di pin komentar dan lanjut tanpa bisa media di akhir kemudian disini tambahkan satu buah foto kita pakai fotonya lagi aja lah kadang gak ada foto lain Oke sebentar kayaknya udah kita pakai foto terus aja lah foto saja lah oke nah ini kemudian panjangkan foto ini sampai di sini ya nah kemudian disini kita ke efek zoom kasih keyframe di 612 kasih kembali di akhir kemudian 711 atau atau 712 zoomat fotonya ke 700 saja kemudian kita kasih kembali di akhirnya kita kasih ke 2 kali 0 menekan kanan kurva kasih seperti ini Kemudian Disini Kita tambah foto baru Oke Tersalah Kita tambah foto baru aja ya Nah ini aja lah Nah foto ini Bajakan aja sampai di Disini ya 10.22 Foto tengah disini Nah oke Kemudian disini kita ke efek Zoom Kasih keyframe di akhir Kasih keyframe lagi ke 1300 Mentukan kiri Kurvanya kita kasih seperti ini Kemudian ke efek muter Kasih keyframe di akhir Disini kita kasih ke min 180 Mentukan kiri Kurvanya kasih seperti ini Jadi balik Kasih ke ini ya kita kasih Nah gitu Kita lihat dulu Oke seperti itu Nah Nah gitu ya Jika sudah Kita tambah efek Kita ke ubin aja Aktifkan cermin Tambah efek lagi Ke ini Bagian Lumaki Kasih keyframe di akhir Kasih frame lagi Ubah ke 1000 Oke Kita mentokkan kiri Tambahkan efek lagi Kita ke motion blur Nah disini kita ubah ke 250 Oke Nah jika sudah Atau kita ubah ke Satu Satu aja Eh kedua aja lah Atau kita ubah kedua ya Jika sudah Nah foto ini kita ke efek zoom lagi Kasih frame di awal dan di akhir Kasih frame Oke Kasih frame di awal dan di akhir Kemudian Kita kasih frame lagi di 50% Nah Kita zoom aja ke 1200 Oke Kurvenya seperti ini Oke guys Nah Di 1022 Tanpa foto baru Oke sebentar Ini aja Oke tanpa foto ini Kita panjangkan Sampai disini aja Atau disempat yang Sampai disini ya 15.01 Kemudian Kita potong tengah disini Nah yang disini kita ke efek zoom Kasih frame di awal dan di akhir 12.02 Kita kasih ke 1200 Oke Bentar Bentar guys Sekarang ada salah Ini kita kasih frame di 11.08 Oke Kita kasih frame di sini aja Kemudian di sini Bentar Bentar di sini Nah ini ya Kasihnya Nah oke Di sini kita Kasih frame aja Di sini juga Kurve kasih seperti ini Copy Dan paste ke semua keyframe Oke Seperti ini ya Bentar Cap motor Kasih frame di 11.08 Di sini kita kasih ke 5 derajat Di sini ke Min 5 12.10 ke 5 Terakhir ke 0 Mentukan kanan Pasar purvekasi sama keyframe juga Oke Kemudian kita potong fotonya Disini Bentar Kita di sekitaran Sini Kita tampakan keyframe juga Bentar di sini ya Nah 13.13 Tambakan keyframe Kemudian Terus di atas Kita potong-potong aja Disini Bentar Kita zoom ke 1200 Seperti itu Tambahkan foto lagi Disini ya Kita tampilkan bit lagi Nah Oke Nah Disini 350.7 Tambahkan keyframe Tambahkan bit Kita tampilkan fotonya Sampai disini Kemudian Kita zoom aja Kasih frame di awal Disini Kita zoom ke 1200 Kurva seperti ini Tampakkan aja Ini Kita potong aja Kemudian Tambahkan kubus Potong kanan Di 18-18 Kita fullkan Warnanya Kita ubah Seperti ini Disini Oke Oke Ini warnanya Pengaturannya Atur seperti ini Nah Oke Ke blending Kasih frame di awal 18-15 Kita ubah ke 0 Nah Jika sudah Tambahkan aja Efek disini Kemudian Ke ubin Kita klikkan cermin Tambah efek lagi Ke omongambing Sudutnya Kasih frame Ke 90 Oke Bentukkan kiri Kasih frame lagi Ubah ke Min 90 Bentukkan kanan Frekuensi Turunin Ke 40 Aja Dimana Tukah ke 0 Kasih frame di akhir Kasih frame lagi Ke 40 Bentukkan kiri Tambah efek Ke blur Motion blur Oke Kita fullkan aja Ke 250 Tekan ini Kita copy layer Tekan lagi Select all layer Kecualikan beberapa media Dari bawah Kita centang dari 11-13 Sampai foto di akhir Tekan ini Kita paste style Pasal efeknya aja Oke Seperti ini Nah gitu Dan disini Kita tambahkan Sebuah efek Kita biarin Ini aja Kita tambahkan efek Kita kasih ini aja Kasih vertikal Eh horizontal Di 14-10 Kita kasih ini Vertikal Nah gitu Nah dan disini Kita biarin Oke Itu ya Kita biarin aja Kemudian juga sudah Jika sudah seperti itu Udah kayak ini aja Nggak ada efek apa-apa lagi Namun disini Kita copy effect disini ya Copy effect Paste di 929 Disini Namun kami Kita reset to default Untuk frekuensi Turunin ke 60 Dan menetode Kita kasih aja Ke 50 Oke Atau jika Kita turunin lagi Ke 50 Tambahkan efek Kita ke ion Matikan musim bur Biar nggak connect Dan frekuensi Ini kita kasih Ke 80 Juga Untuk suruh 1 Kasih ke Min 1,5 Suruh 2 Ke 1,5 Oke Nah gitu Kita lihat Oke gitu ya Udah pas Nah baru Kita aktifkan lagi Efek ini Masin blur Oke Jika sudah Kita Ke foto di awal sini Pas effect aja Kembali-nya kita reset to default Untuk sudutnya ubah ke 90 Untuk frekuensi turunin ke 130 Dan manetuknya ubah ke 7 Untuk atau ke 6 Kita duplika Ombing-ambing yang di bawah Sudutnya kita ubah ke 0 Oke Dan di bagian frekuensi turunin ke 120 Dan manetuknya ke 4 Kita ke efek zoom Kita kasih keyframe aja Di detik ke 4 Di awal ubah ke 1000 200 Kurva seperti ini Kita tambah efek lagi Drawnya naji Eh salah Ini efek ini ya lumaki ya Yang ini Kita kasih keyframe di 400 Di awal kita ubah ke 1000 Nah sudah Kayak itu aja Kita tambah efek lagi Oke Disini Bentar Disini tambah efek ya Kita ke bagian tambahkan efek Kemudian ke random display Nah Masih buruk kita matikan Di bagian menetuk Ubah ke 0 Oke bentar Nah ini ya Kas keyframe Di evolusi kas keyframe Di sheet kas keyframe juga Kemudian menetuk Kita kasih aja Kesekitaran segini 200 Men tekan kanan Kurvanya kasih seperti ini Di evolusi kas keyframe Ubah ke 2 Men tekan kanan juga Kurva seperti ini Di sheet kas keyframe juga Ubah ke 2 Men tekan kanan Kurva seperti ini juga Oke Kita copy efek Aktifkan lagi mesin door Disini kita fullkan aja Disini Nah pas tadi 11.00 Kita balik Keyframe akhir Teru di awal Semuanya ya Keyframe akhir teru di awal Kurvanya Kurvanya jangan lupa Seperti ini Kita kasih Oke Ubah ke 4 Di bagian motion Seperti itu Nah jika sudah Disini kita Tambahkan efek aja Di 13.06 Tambah efek ya Efek berkedip Oke Di fullkan Dan juga sudah Di 14.15 Tambahkan kubus Potok kanan di 16.02 Kemudian kita fullkan Tambah efek Kita ke bagian ini Lainnya Kita pilih saling latar belakang Oke Tambah efek lagi Kita ke bagian ubin Aktifkan cermin Di ubin ini Oke Nah Cermin ya Tambah satu efek lagi Kita ke distorsi atau warp Kemudian kita ke efek Lenggungan gombang Oke Disini Kita kasih keyframe di awal Kita kasih keyframe lagi Ke satu Taruh disini Oke Kita kasih keyframe lagi Ubah ke dua Untuk kanan Kurvenya kasih seperti ini Entar salah salah Kurvenya seperti ini Kita kasih ya Oke Entar Kita kayak ini Di sudutnya Kita ubah ke Min 158 Nah jika sudah Di bagian spasinya Ke 10 Kayak biasa Kita kasih ke 10 Untuk mana itu Ke bagian 0 Kasih keyframe di awal Dan di akhir Di bit tengah itu Kita kasih ke 6 Taruh disini Kurvenya Kasih kayak gini Oke Kita duplikat Yang bawah Untuk mana itu ini Kita kasih kurva kayaknya aja Oke Dan di bagian sudut Dan di bagian sudut Ubah ke min 38 Min 58 Oke Itu Kemudian Jika sudah Kembali Kita masuk ke project Sebelumnya aja Oke Kita ambil 3 efek coloring ini Kita copy 3 layer Kembali Masuk ke project yang baru kita buat tadi Pasal 3 layer Kemudian Kemudian kita Ini Penyakuan Semua layernya Sampai di akhir sini Kemudian Kita ke bagian Yang waveform ini Di bagian method Jadi bagian Pasen ya Di sini kita kasih ke 1 aja Jadi akhir ini Yang di bawah juga sama Di sini kasih ke 1 Dan tekan kanan Kemudian kita ubah FPS ke 60 Lalu kita export Dan oke Sekian untuk tutorial kali ini Please like and subscribe Dan sampai jumpa di video berikutnya guys Dadah Dadah